Untuk mensupport belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan belajar cara install dan uninstall aplikasi pada OS Windows. OS Windows sudah berubah dari XP, Vista, 7, 8, 10, dan yang paling terbaru adalah 11. Sejauh ini sudah ada 3 cara install dan install aplikasi yang harus kalian ketahui sebagai pengetahuan dasar dalam menggunakan OS Windows. Jika kalian menggunakan Windows 8, 10, 11, terdapat 3 cara. Dan jika kalian menggunakan Windows 7, terdapat 2 cara. Cara pertama, cara ini bisa kalian temukan pada OS Windows 7, 8, 10, 11. Ini adalah cara tradisional atau yang umumnya kalian temukan. Tentunya juga sering kalian gunakan untuk menginstall aplikasi. Caranya hanya dengan mengklik dua kali pada klik kiri mouse atau menekan tombol enter untuk mengeksekusi atau menjalankan aplikasi yang ingin diinstall. Selanjutnya, kalian pilih Yes. Pada cara install tradisional atau umumnya ini, seperti biasa, tetapi tergantung dari aplikasi yang kalian ingin install, kalian akan disuruh memilih Express Install atau Custom. Jika kalian menggunakan Express Install tanpa perlu memilih apapun, dengan kata lain pengaturan sudah ditentukan oleh aplikasi. Kalian tinggal pilih Next, 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 dan sampai Finish atau selesai menginstall aplikasi. Sedangkan jika kalian memilih Custom dan kalian pilih Next, kalian akan menemukan berbagai macam pengaturan. Tentunya pengaturan itu juga tergantung dari aplikasi yang kalian ingin install. Cara kedua adalah cara install aplikasi UWP, Universal Windows Platform. Cara ini hanya bisa kalian temukan pada OS Windows 8, 10, dan 11. Kenapa? Karena lewat Microsoft Store. Jika kalian pergi ke Microsoft Store, di sini. Kalian bisa memilih berbagai macam aplikasi. Tentunya sama seperti toko aplikasi pada smartphone atau ponsel pintar yang kalian gunakan. Kalian tinggal memilih aplikasi yang kalian inginkan. Dan kalian pilih Install atau Get. Ketika sudah selesai mendownload, kalian tinggal pilih Launch untuk menjalankan aplikasi. Maka aplikasi kalian sudah berhasil di-install. Itu adalah cara kedua. Cara ketiga adalah cara yang bisa kalian gunakan pada OS Windows 7, 8, 10, dan 11. Cara ketiga ini adalah tanpa install. Jadi, kalian menggunakan aplikasi yang namanya aplikasi portable tanpa instalasi. Kalian tinggal mengklik aplikasi tersebut. Maka aplikasi tersebut sudah bisa kalian gunakan. Kita close. Sekarang, jika kalian sudah mengetahui tiga cara untuk menginstall aplikasi pada OS Windows, kalian juga harus mengetahui tiga cara uninstall aplikasi pada OS Windows. Cara yang pertama, cara ini bisa kalian temukan pada OS Windows 7, 8, 10, dan tentunya 11. Kalian bisa pergi ke Start Menu, Settings. Dari sini, kalian pilih Apps. Di sini, kalian akan menemukan berbagai macam aplikasi yang bisa kalian uninstall. Kalian tinggal memilih aplikasi yang kalian inginkan, dan kalian pilih uninstall. Seperti ini. Tentunya, pada Windows 10, terdapat dua cara. Jika cara yang sekarang kita gunakan adalah lewat Settings. Cara yang kedua adalah dengan cara pergi ke Control Panel. Dari sini, sama, kalian harus mencari Program and Feature. Sedikit berbeda. Jika kalian menggunakan Settings, namanya Apps and Feature. Jika kalian menggunakan Control Panel, namanya adalah Program and Feature. Di sebelah kanan, cara tersebut bisa kalian temukan pada Windows 7, 8, 10, dan 11. Dari manapun, entah itu dari Apps and Feature, atau Program and Feature. Kalian bisa memilih aplikasi yang kalian ingin uninstall. Misalkan, WinRAR. Tentunya ini hanya contoh. Kita bisa menginstallnya kembali. Saya hanya memilih aplikasi yang kecil. Ukurannya. Hanya seperti ini saja cara uninstall. Jika kalian menggunakan Windows 7, 8, 10, dan 11. Dan cara ini hanya bisa kalian gunakan pada aplikasi tradisional. Sedangkan, seperti cara kedua saat menginstall aplikasi, ada yang namanya aplikasi UWP, Universal Windows Platform. Gampangnya adalah aplikasi tersebut berasal dari Microsoft Store. Untuk uninstall aplikasi dari Microsoft Store atau UWP, kalian tinggal mencarinya di Start Menu di sini. Kalian bisa mencari urutannya. Misalkan, WhatsApp. Kita tidak akan menggunakan pada Recently Add. Kita akan mencarinya di urutan Upject. Misalkan di sini. Kalian tinggal klik kanan. Dan Uninstall. Kalian pilih Uninstall. Aplikasi tersebut akan langsung di-uninstall. Tanpa perlu kalian pergi ke Apps and Feature atau Program and Feature. Apakah ada perbedaan yang bisa kalian temukan. Jika kalian menggunakan aplikasi UWP pada bagian Program and Feature di sebelah kanan ini, kalian tidak akan menemukan aplikasi berbasis UWP. Kita sudah selesai. Kembali menginstall aplikasi WhatsApp pada Microsoft Store. Sekarang kalian lihat kembali di sini. Jika kalian menggunakan Settings, Apps and Feature, terdapat aplikasi WhatsApp. Yaitu WhatsApp berbasis UWP. Tetapi jika kalian melihat pada bagian Program and Feature dengan menggunakan cara pergi ke Control Panel, kalian tidak akan menemukan WhatsApp. Yang baru saja selesai kita install. Kita lihat kembali di sini. Kita ulangi Program and Feature. Seperti yang kalian lihat, kalian tidak akan menemukan aplikasi WhatsApp. Jadi jika kalian ingin menemukan aplikasi berbasis UWP, kalian gunakan Apps and Feature. Pergi ke Settings, Apps and Feature. Dan cara yang ketiga untuk uninstall aplikasi adalah, yaitu untuk aplikasi Portable. Jika sebelumnya, jika kalian ingin menginstall aplikasi Portable, kalian tinggal klik untuk menjalankan aplikasi, yaitu klik dua kali atau tekan Enter. Kalian pilih OK. Next. I agree. Dan kalian pilih Install. Seperti ini saja. Tentunya, dalam hal install ini, kalian juga bisa menganggapnya sebagai hanya meng-extract file. Kenapa? Jika kalian mengklik kanan, 7-Zip, atau program untuk mengextract file yang lain, kalian pilih Extract To. Dan kalian pilih Yes To All. Kalian lihat di sini aplikasinya memiliki hal yang sama, yaitu tinggal kalian klik. Maka aplikasi akan berjalan. Tidak ada perbedaan. Dan karena, jika kalian menggunakan aplikasi Portable, hanya meng-extract-nya, untuk melakukan uninstall, cara ketiga, kalian hanya perlu menghapusnya. Seperti ini. Sudah selesai. Itu adalah tiga cara dalam melakukan install dan uninstall aplikasi pada OS Windows. Kita sudahi perjalanan kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.